Ada petak mana? Ada petak mana? Dalam rangka permajaan dan modernisasi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menginspeksi proses perbaikan 41 Kapal Perang Republik Indonesia, KRI di galangan PT. PAL Indonesia, Surabaya, selasa 23 Januari. Perbaikan berbagai jenis kapal perang milik TNI AL itu dikerjakan PT. PAL bersama sejumlah galangan kapal swasta nasional. Perbaikan yang meliputi peremajaan fasilitas di dalam kapal hingga pemutahiran persenjataan serta radarnya sudah mencapai 40 persen. Proses perbaikan ini ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Saya bangga kemajuan PT. PAL luar biasa, kita mampu dan juga galangan-galangan kapal nasional lainnya tadi saya bicara di WACON cukup membanggakan. Jadi, terus kita bangun kekuatan angkatan perang kita, kekuatan angkatan laut kita karena kita negara sangat besar, laut kita sangat besar. Anggaran perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL itu mencapai 900 juta dolar Amerika Serikat. Prabowo optimistis, perbaikan ini akan meningkatkan kemampuan perang kapal dalam menjaga wilayah laut Indonesia setidaknya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.